Keluarga, ilus-ilus, keluarga seria, peluana-wani, semangat dalam ngelapiti hidup ini. Ada mak kristal, penjual bunga, ada si kokap, dia berwawasan, cintit, tapi setahun. Ada lili si perempuan, Sunda yang pemalu, tapi genit, ada seorang wanita sosial. Iya Besti, oke. Besok ya berarti siang di Cafe Victoria. Oke Des, siap Besti. Iya. See you tomorrow, oke. Aduh, besok ada acara sosialita. Gimana ya? Coba, coba, coba. Kita cat and banking dulu. Oh, no. Masa sisa 200 ribu? Mana cukup? Kemana aja uang Saoda ya? Oh iya, kemarin Saoda abis beli tas 30 juta, Louis Putin. Gimana ya cari uang untuk besok? Hmm, ah, iya nih. Saoda punya banyak skin care. Ada luarsanya 2 bulan kali. Coba, iya, iya, iya. Wah, ada luarsanya tahun kemarin. Hmm, coba aja deh. Dijual ke orang kampu mah, gak ada yang tahu. Kali bisa isi laku. Kau udah yakin. Kok-kop lak. Kok-kop lak. Kok-kop. Kok-kop. Kok-kop lak. Ih, si kop lak inilah ya. Si kop lak ini kemana sih? Lama bener dipanggil. Iya, ma. Tidur kau ya, kop lak ya? Gak, ma, gak nyiap. Kembang. Udah berapa ribu kali ku panggil-panggil dari tadi? Gak, ma, ma. Ayah kali yang manggil si kop lak ini ya. Aku lagi ngaca ini. Oh, kayaknya. Eh. Duduk dulu sini. Aku mau nanya sama kau. Tanya sama, ma. Kop lak. Sama, ma. Gimana menurut kau mukaku ini? Anak, ma. Masih anak mukanya. Aku bilang, gimana? Bukan dimana. Memang mukaku ada di sini. Masa di sini? Aduh, payah kali. Memang si kop lak ini ya. Diajak ngomong, gak nyambung. Emang ada di sini mukaku kop lak. Terus gimana, ma? Ya menurut kau gimana? Aku kok ngaca dari tadi aku liat banyak kali udah kendor-kendor mukaku ini ya? Kayak muka nenek-nenek. Aku kalau ngomong kok jelas kali ya? Memang sih kalau ngomong itu perlu jelas kop lak. Tapi janganlah jujur-jujur kali. Kau bilang kek muka aku gimana? Nah, karena aku ini menurut aku ya, aku tuh dibilang tua banget sih, enggak. Dibilang muda banget juga enggak. Tapi kau kok jujur kali mulutnya ya? Oh, iya, ma. Kayak masih SMA mukanya. Nah, kalau ini fitnah kali kau. Gak usah suka ngefitnah. Yaudah lah, capek aku ah. Dia omongin tua banget sekarang. Dia fitnah. Katanya masih anak SMA. Wah, pas banget nih. Si Mak Kristal lagi ngomongin muka, skin care. Bisa gue tawarin deh dia nih. Mak Kristal, pas banget rezeki gue. Permisi! Mereka dengar aku banyak banget ya. Mama, niip dulu, mak. Anak nangu. Niem dulu. Suara kamu mau ngomong. Ntar. Eh, bu sodako. Sodako emang. Sao dah. Oh, iya. Sao dah. Misa oda. Oh, iya. Misada o. Mak misada o. Anak, di dalam. Masuk aja. Iya, iya. Mau ah gue. Sao dah o. Halo ah. Apa ya? Misada oda. Tunggu, tunggu, tunggu. Memang dateng kesini masa oda. Kenapa tunggu, 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 tunggu. Kayaknya kurang tidur nih Mak Kristal. Eh, aku tidur 13 jam setengah. Orok kali. Tapi. Aku begini dalam rangka. Aku ini kan melihat. Tadinya juga aku pikir tuh. Aku ini kurang tidur. Ternyata. Karena ini kan udah turun semua ya. Turun ya. Turun sampai datang. Pas banget misada oda datang. Bagaikan malaikat turun dari langit. Iya kan? Langsung bisa menolong Mak Kristal. Dengan permasalahan kulit yang kendur. Turun sampai ke bawah itu. Terbatasannya kendur ya. Nih. Ini teknologi terbaru loh. Ini anak-anak muda sekarang. Artis. Artis. Sofia laju. Apa ini? Ini buat apa gunanya? Skincare. Jangan pakai fresh care. Mula pakai skincare. Ada dulu orang biar nangis pakai fresh care. Misada oda nih bisa aja. Ini gunanya bener-bener bisa. Bisa. Kenceng. Oke misada oda pergi dulu ya. Terima kasih. Bye. Makasih nih. Ih mudah-mudahan cocok ini ya. Belum 3 bulan tadi kata si misada oda itu kan. Dia kan lukanya kan lumayan. Lumayan. Lili ku tinggal cari pembeli lagi nih. Siapa ya? Oh itu Lilis tuh. Pas banget. Lilis. Lili. Lilis. 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 Aduh. Lilis. Eh saudara. Apa? Tentu-tentu banget. Tentu-tentu. Eh wait. 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 Lilis. Wait. Hmm. Oh no Lilis. No 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 no. Apa itu Lilis? Keriput. Pasasih saudara. Aduh gak banget Lilis. Ih. Emang kamu punya klinik kecantikan? Aduh aku tuh member banyak klinik kecantikan. Aku pro kalau unsan skin care. Nih. Kok kayaknya? Sudah ada flek-flek kita. No. Ih. Emang kamu pernah kuliah ke dokteran? Iya Lilis ya. Tadi aja aku dari sana ketemu Mak Kristal. Pak Kristal aduh kulitnya kendur sampai ke lantai. Ini ramuan skin care aku yang terbaik. Nih. Masa sih. Nih buat kamu ya. Buat kamu. Kamu cucok banget kalau pakai ini. Flek-flek hitam keriput kamu. Coba lihat. Coba lihat. Nih kamu lihat. Lumayan laku dua. Siapa yang laku ini? Siapa yang laku ini? Pak Erte tuh. Asam banget. Pak Erte. Wah. Yayang tuh. Pak Erte. Pak Erte. Pak Erte cerah banget. Baju. Nih masa depan Saoda. Ya pasti Saoda udah baca status wehasa ya tuh. Yang baru aja. Gimana ya Pak Erte? Yang tentang ada pasti wanita yang baik tanpa ada embel-embel. Oh iya. Pak Erte Saoda udah baca itu. Udah lihat statusnya Pak Erte. Makanya seneng banget ketemu sama Pak Erte nih Saoda. Pas banget. Gimana nih Saoda? Hmm Pak Erte. Bentar 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 bentar. Ini Saoda lihat ya. Wajah Pak Erte itu sebenarnya udah sempurna. Tapi levelnya masih medium. Aduh. Hmm hmm. Pak Erte mau gak levelnya jadi maksimal. Hopla cepat lah sikit gatel kali mukaku ini. Ya Allah udah merah-merah parah aku mau ke dokter. Ya Allah Tuhanku. Aduh. Aduh. Kenapa jadi aku yang bawa motor ya? Ini perang ajar juga yang udah mukaku gatel kali yang bawa motor. Aduh ini gimana? Aduh cepat. Cepat maju. Ih bodohnya lah. Aduh. Kau yang bawa. Ampun lah aku ampun. Ini sekarang Saoda mau menyelamatkan juga Pak Erte. Jadi Pak Erte. Buka aja dulu deh Pak Erte. Oh buka. Gak mau menyelamat. Sudah-mudahan hatinya juga selamat dunia akhirat. Nih Pak Erte. Ini namanya skincare. Skincare. Hmm anak-anak sekarang tuh pake skincare kemana-mana gak bisa. Kalau gak ada skincare. Ini Pak Erte bisa bikin kulit Pak Erte jadi maksimal. Aduh sempurnanya. Aneh tanaman siri gue ya. Hah? Ada yang potong tanaman siri tuh. Mas Tenju. Kan Pak Erte. Boleh boleh boleh. Bayarin deh cash. Tau udah gak mau bayarnya ngutang-ngutang. Langsung cash ya Pak. Tungguin. Yaudah ini mau ya? Mau ya. Ih senang deh. Mbak Lilis. Idolnya nyong. Aduh nyong jatuh cinta dia. Aduh marah di mene ya. Kenapa? Mbak Lilis. Gak ternyinyong? Apa tuh? Nyariin saya. Enggak. Aku ternyanyi mbak. Enggak. Uang enam. Gak ternyanyi siri gak nyirih. Aku gak tau gak tau gak tau. Mas Tenju. Aku semua gak tau. Si gak tau gak tau. Gak tau. Oranjus apa? Gak tau gak mas Tenju. Gak kuat aku loh. Minum makan apa? Alergia apa ke prebent? Gak tau. Aku tuh dari kemarin. Kepal aku gatel-gatel. Muka aku gatel-gatel. Gak tau. Kata orang pake daun siri ini. Gak tau gak mas Tenju. Ayangmu babe. Aslihan amat gatel-gatel ya. Yaudah. Putus semua. Apa? Berapa? Enggak. Tenju. Cukupnya aja mas Tenju. Doba we. Telilis. Apapun. Saya lakuin. Wuuu. Ya Ape. Ape ya. Enggak. Orang pake aja gak usah. Ape ya gak usah. Aduh. Pak RT gak nanya dulu berapa. Wah saudah mah. Gak masalah. Luar biasa Pak RT. Ini buat saudah. Eh makasih ya Pak RT. Buat beli kolak ya. Eh Pak RT. Eh Pak RT. Pak RT. Selamat nambah ganteng ya. Bye Pak RT. Oke saudah. Makanya mah jangan terampang percaya sama Iqlan. Kau malah nasehatin aku pula lagi kau kopla. Bukannya cepat udah terang siang bolong kayak gini panas-panas. Cepat lah sikit. Eh aku butuh ke dokter cepat-cepat ini. Baris manis tanjung kimpul. Malian nih saudah jualan hari ini. Skincare kadaluarsa. Emang dasar deh ya. Orang kampung mah. Begok. Masa skincare kadaluarsa pada mau. Bagi saudah banyak banget. Risa nih saudah nongkrong terus sama geng sosialita. Ape. Kencang dulu lah Mak. Kencang. Apa nyiciptai suruhnya. Kamu mau ngapain ya? Itu. Ngapain harus kesitu kan? Itu ada jalan. Oh iya. Ya aku tau situ emang jalan mobil. Tapi kan kita bisa jalan juga disitu. Emang ada pauk-pauknya ini. Ayo Mak naik. Eh kita jalan lain dulu Mak. Jalan. Susah kalau aku harus ngikutin orang bodoh-bodoh kayak gini. Pauk-pauk ini Pak ya. Penggang dulu Mak. Mohon-pauk. Mau pula aku dibodoh-bodohin sama dia. Ampun lah gue. Ampun aku. Ampun aku. Ampun aku. Pak. Mau gak dengang dulongin. Apanya kau. Ih. Ngeselin. Sen kali lah anak ini. Ngeran aku. Aku tuh mau buru-buru ke dokter. Lama kali kau. Tak apa. Sikit-sikit berhenti. Sikit-sikit berhenti. Aku gak mau lah kok bodoh-bodohin lah. Ini lah untungnya aku kan sudah meninum aset tuh. Orang sebodoh-bodohnya orang ya. Pasti akalnya banyak ini. Ngapain kau? Sodakoh Mak. Ya biarin aja sodakoh. Sanalah dia yang bikin muka aku kayak gini. Udah-udah cuekin cuekin. Udah-udah cuekin lah. Aku gak biarin. Dia aja gak ngebantuin orang. Aduh cepetan. Cepetan koplak. Kau malah nasihatin aku pula lagi kau koplak. Bukannya cepat udah. Terang siang bolong kayak gini. Panas-panas. Cepat lah sikit. Aku butuh ke dokter. Cepat-cepat ini. Buka. Beneran kan. Ibu sodakoh. Oh no. Pingsan. Aduh. Biar ya caranya. Apa ini? Bener. Oh no. Ibu sodakoh. Yang rambutnya kuning. Kayak jagung. Waduh. Pingsan. Eh. Bukan muhrim. Oh iya. Banguninnya ya. Oh iya. Kata orang. Kalau bangunin orang pingsan. Harus pakai bau. Bau yang menyengat. Apanya. Oh ini bau menyengat. Aku di mana? Kamu siapa? Aku di neraka. Aku ada setang. Eh. Lemai amat. Baru kita sebentar. Udah lemai. Aduh. Ya ampun. Bang. Kok plak. Ini gimana? Uang. Uang sauda dicolong. Dirampok. Hilang semua. Sauda abis uangnya. Gimana ya? Sauda bingsan manja. Karena duitnya kena rampok. Orang-orang pada bodo amat. Makanya. Kalau jualan tuh yang nyut-nyur. Jangan nimo orang. Kok tau loh. Bukannya bantuin. Di mana sih? Bang kok plak. Nyebelin. Tidak. Tidak. Keluarga. Helios. Helios. Keluarga seria. Meluang awan ini. Semangat dalam menghabi hidup ini. Adama Kristal. Penjual bunga. Ada si kopa. Pria berwawasan sempit. Tapi sok tahu. Galilisi perempuan Sunda. Yang pemalu. Tapi genit. Ada seorang wanita sosialiti. Ada mami renti tukang hutang. Terima kasih. Pake bunga semua. Ada kewatera. Elim-ilim. Dia kayak mau pergi gitu ya. Ini teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.